Kasus penipuan puluhan pasangan pengantin oleh pemilik wedding organizer mengakibatkan kerugian hingga 2,5 miliar rupiah. Tersangka menawarkan biaya paket pernikahan yang begitu murah sehingga banyak korban yang tertarik, namun ujung-ujungnya tertipu. Sejumlah jadwal acara resepsi pernikahan bahkan batal karena tidak sesuai perjanjian. Forest Metro Depok menangkap Anwar Syed memiliki jasai wedding organizer atau WU Pandamanda. Anwar Syed menipu puluhan pasangan yang menggunakan jasanya untuk acara resepsi pernikahan dengan kerugian mencapai 2,5 miliar rupiah. Tersangka menawarkan harga paket pernikahan yang murah sehingga banyak korban yang tertarik dan menyeturkan uang puluhan juta rupiah sebagai uang muka. Namun tersangka justru menggelapkan uang tersebut sehingga banyak acara sediakan yang batal dan tak sesuai perjanjian. Nah ini jika diteruskan, maka korban-korban berikutnya yang sudah terlanjur mendaftar atau telah terlanjur membayar melunasi bisa berpotensi menjadi korban. Walaupun saat ini sebagian besar yang lain yang sudah membayar lunas belum terlaksana ya karena tanggalnya belum fix ya. Maaf, tanggalnya belum terlaksana. Tersangka Alwar Syed menggunakan uang miliar rupiah dari para korban untuk membeli rumah dan kebutuhan pribadi. Tak hanya merugian memplek dan keluarganya, tersangka juga tak membayar honor pengisi dan pendukung acara pernikahan. Bagian yang Mbak Alami dengan teman-teman itu total berapa sih Pak? Kalau saya sendiri kan sekitar 6,2 juta teman-teman WO, 10 juta MC, ada yang sekitar 5 juta yang belum dibayar, ada juga MC-MC lain. Meski kena bermasalah, namun tersangka, masih menerima order resursi pernikahan hingga bulan Januari tahun depan. Polisi menjalankan tersangka Alwar Syed dengan pasal 378 KOHP tentang penipuan dengan ancaman hukuman 4 tahun penjara. Dari Depok, Jawa Barat, Iyung Rizky, ANews melaporkan.